Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kenarkan nama saya Wira Dwi Susanto Mending 1701 530053 Nah, disini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi teks menggunakan Kaggle. Nah, Kaggle disini adalah sebuah platform untuk keperluan data scientist dan juga machine learning Nah, ini disini kita bisa menjalankan script python ataupun bahasa R. Nah, disini script saya menggunakan bahasa python Nah, ini kumpulan script ya, dari klasifikasi teks Oke, yang pertama saya akan membuka kernelnya caranya cukup klik edit ini, saya sudah mengeklik sebelumnya di tab baru Nah, tampilannya seperti ini Oke, sebelum lanjut ke pembahasan saya ingin menjelaskan terlebih dahulu fitur-fitur Kaggle Nah, Kaggle disini mempunyai beberapa fitur ya yaitu kita bisa pertama bisa menambahkan kolom kodi ini, ini kolom kodi dan markdown kemudian selain itu kita bisa berbagi surcode kita Nah, ini bisa klik share Nah, kalau kita sebelumnya belum pernah berbagi ke kolaborator kita nanti disini akan muncul kalau tidak salah plus add kolaborator Nah, disini saya menambahkan Bapak Eris Juliarso selaku pesen pengampu saya Nah, saya memberi privilege kepada beliau dengan privilege writer Nah, disini beliau dapat membaca ataupun merunning kode saya Nah, kemudian klik save tapi saya tidak perlu meng-save-nya lagi karena sebelumnya saya sudah meng-save kemudian jangan lupa untuk memperbarui kode yang telah di-inputkan sebelumnya disini itu bisa klik add maksudnya klik save version Nah, kemudian menyalakan fitur internet connection ya di kabel kalau ini tidak dinyalakan nanti waktu kita install seperti komponen sastrawi maka itu hasilnya akan error teman-teman nah, ini sebelumnya butuh verifikasi nomor telepon sebelumnya saya sudah melakukan verifikasi nomor telepon saya ke sini oke saya anggap teman-teman sudah paham ya oke, yang pertama saya ingin meng- disini saya ingin meng-import dari python yang digunakan nah, disini saya menggunakan ampi kemudian pandas oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ampi ya yang pertama itu ampi nah, ampi disini berperan sebagai ribuari untuk untuk pengolahan matrix dan array dengan jumlah skala besar ya teman-teman kemudian pandas pandas itu digunakan untuk analisis data ya teman-teman beserta pengolahan data di python nah, nanti disini ada data set data set ini akan bisa dibaca dengan gunakan pandas ini teman-teman nah, oh iya di kagel sendiri itu kita bisa menambahkan sebuah data set untuk menambahkan data set itu teman-teman perlu klik add data nah, disini nah, disini teman-teman bisa mencari data set yang ada di kagel ataupun teman-teman bisa upload 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 data set teman-teman sendiri kesini yang biasa digunakan itu data setnya itu berformat csv teman-teman disini nah, ini nanti akan data setnya bisa dibaca ke kagel oke nah, ini adalah data set yang saya tambahkan di ini workspace ini nanti akan dipakai di akhir sesi ini ya teman-teman nah, oke ini import importnya sudah selesai ya tapi didefinisikan sebagai NP dan pandas sebagai PD nah, disini ini saya jalankan dulu oke kudir kita perlu install sastrawi ya liberari sastrawi menggunakan PIP teman-teman PIP install sastrawi jalanin nah oh iya ini sebelumnya sudah saya install sastrawi jadinya akan keluar seperti ini kalau teman-teman belum install silahkan ini install sastrawi kemudian ada fungsi lagi teman-teman yaitu import steamer factory class nah disini steamer sastrawi ini digunakan untuk proses steaming dalam bahasa Indonesia untuk mencari tujuannya untuk mencari kata dasarnya ya teman-teman contohnya disini ya perekonomian akan menjadi ekonomi pertumbuhan akan menjadi tumbuh pembanggakan akan menjadi bangga untuk menambahkan liberari itu sendiri yaitu from sastrawi .steamer .steamer factory import steamer factory ini untuk mengambil liberari sastrawi tadi kemudian kita definisikan variable factory sama dengan steamer factory kita ambil fungsi steamer factory nya nah streaming prosesnya kita definisikan sebagai segini steamer sama dengan factory create steamer kemudian center sama dengan kita masukkan kalimatnya yang akan kita steaming kemudian kita definisikan outputnya sama dengan steam sentence ya mengambil dari center ini kemudian kita print hasil outputnya nanti akan muncul seperti ini ekonomi Indonesia sedang dalam tubuh yang bangga kemudian di python ada fungsi yaitu lower ya lower fungsi dari lower ini adalah untuk membuat semua kata-kata di kalimat di ini maksudnya kalimat-kalimat ini yang awalnya terdapat huruf besar akan menjadi kecil ya dapat didefinisikan sebagai segini lower case sama dengan kalimat dot lower kalimat ini yang ambil dari ini kemudian lower ya kemudian kita print out hasil lower case nya nanti akan seperti ini ini saya percepat ya teman-teman saya gak perlu membaca ini nah kemudian ada fungsi lagi yaitu regular expression atau sering disebut dengan rege nah rege disini fungsinya itu sangat berfungsi sekali teman-teman contohnya disini ya saya membuat variabel kalimat kemudian saya isi dengan berikut ini adalah negara dengan pendidikan terbaik di dunia adalah korea selanah blablabla kemudian saya definisikan hasil hasil sama dengan re ini librarenya re re dot sub kemudian kita tambah r dot slash d plus koma blablabla ini kita masukkan variabel kalimat kemudian kita print out hasilnya nanti akan seperti ini nah hasilnya tadi begini teman-teman coba teman-teman bandingin ini sama ini apa bedanya nah bedanya itu disini akal lima ini akan hilang jadi tujuannya dari ini fungsi ini akan membuang angka angka yang terdapat dalam variabel kalimat ini kemudian hasilnya akan seperti ini nah selain itu fungsi reaktif juga banyak ada yang dibulangkan untuk menghapus semua spesial karakter dengan fungsi ini dia menghapus semua single karakter menghapus single karakter dari awal dengan ini kemudian substitusi multiple space dengan single space kemudian menghapus prefix di kemudian meng-convert ke lowercase seperti ini teman-teman coba kita preproses tagnya seperti ini ya disini ada fungsi lagi yaitu split di split ini teman-teman bisa memisah ya beberapa kata dalam kalimat ini ini ada 6 kata ya teman-teman kita split jadi re 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 coba kita jalankan nah hasilnya akan seperti ini kemudian kita tambahkan ini fungsi lagi maksudnya library kita install yaitu nltk nltk ini fungsinya untuk tokenisasi dalam bahasa inggris ya teman-teman dalam bahasa inggris untuk menambahkannya yaitu import nltk kemudian kita ambil fungsinya dengan from nltk .tokenise import .tokenise nah ini kita masukkan ke dalam variable kalimat ya definisikan sebagai token sama dengan nltk tokenise .word tokenise ambil dari kalimat kemudian kita print out tokenisasinya hasilnya akan seperti ini ya jadi ini sama aja buat misah ya teman-teman nah disini ada dengan nltk juga bisa untuk menemukan frekuensi kata-kata yang sering muncul ya teman-teman coba coba kita rali disini nah ya kalimat tadi kita coba ya kita coba cari frekuensinya andi disini ya andi muncul dua kali ya teman-teman ya kemudian kata online online itu juga dua kali titik dua kali dan seterusnya ya teman-teman nah itu bisa menggunakan fungsi ini oke selanjutnya adalah matplot clip ya disini saya import matplot clip pyplot aspld nah matplot clip ini adalah sebuah ribzary di dalam python yang digunakan untuk keperluan visualisasi ya dari data yang kita tampilkan nanti nah itu bisa bersifat interaktif animatif maupun statis ya nah ini coba saya oh coba dari awal kadang itu dikabel gini terus mulai dari awal mulai dari awal nah nanti akan muncul seperti ini jadi frekuensi tokenisasi sebelumnya tadi frekuensi kemunculan itu digambarkan ya sebagai berikut ya kerap disini contohnya kerap disini frekuensinya satu melakukan juga satu yang paling tertinggi disini andi ya andi sama online itu ada dua frekuensi nah disini teman-teman dua frekuensi kayak begitu ya nah disini ada fungsi lagi ya yaitu come factor result pertama-tama kita definisikan variabel trade kita isi dengan ini array the sky is blue and the sun is break kemudian testingnya the sun is in the sky is break we can see the shining sun the bright sun kemudian intansiasi objek victory akhirnya seperti berikut stopword stopword nya inggris biar kita convert dokumen itu matrik yeah nanti hasilnya akan seperti ini nah disini kita bermain-main dengan pandas ya dampaknya disini definisikan kolom dengan recent dan class classnya kita kosongkan dulu kemudian kita isi dengan berikut this is my book classnya stmt they are my novel stmt, have you read this book question with the author question dan selanjutnya ya seterusnya, kemudian di training data, kita berikan pd, kita ambil fungsi pd data frame nya class, kemudian columns kita ambil dari kolom maksudnya kemudian training data nah hasilnya akan seperti ini muncul ya kita tadi kita tampilkan data frame nya nah ini ya saya masuk tadi teman-teman pandas fungsinya ya seperti ini untuk pengolahan data maksudnya nah kita ambil ini ya training data label nya nah disini akan seperti berikut nah disini kita gunakan S color model selection ya kita ambil kita ambil model seleksinya kemudian kita import training training test split nya kita definisikan Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest training test split kita masukkan training data send ini kita training sama training data label test send nya kita gunakan 0,3 atau 30% data set nya 0 coba dijalankan oke langsung lanjut kesini kita gunakan from S color feature extraction dot tag import convertorizer kemudian kita kita lakukan standard scalar dengan kita tambahkan with mean false kita tambahkan juga FBS kita import multinomial NB nah ini prediction nya kita gunakan FBS predict nah kemudian dari proses yang kita kembangkan sebelumnya kita tampilkan ya akurasi skor precision skor dan record skor nya nah dari perhitungan sebelumnya kita dapatkan akurasi skor yaitu 0,75 precision skor 1,0 alias 1 record skor nya 0,996 nah dari perhitungan sebelumnya kita tampilkan kita coba tampilkan onvision metric nya ya nah dari year test nya atau done prediction sebelumnya kita coba tampilkan onvision metric nya nah didapatkan seperti berikut ya selanjutnya dari skor dot metric kita import confusion metric nya import plotlib pi plot as sd kemudian cpern as ss nah kita divisi ini kan sebagai seberikut variabel nya cm sama dengan confusion metric gtest and then prediction prediction ya kita ambil dari sini kemudian ss sns bitmap cm square true nah cmap nya rdbu ya keeper false nah ini ya label nya question dan stmt ya dan ya tick label nya question stmt juga nah label nya kita kasih true label ya ini true label ya label nya predicted label label hasilnya akan seperti ini nah ini ya confusion metric adalah sebuah sebuah metric ya digunakan untuk menentukan benar dan salah ya dari sebuah nilai aktual ini dalam confusion metric itu ada dua nilai ya jadi satu maksudnya satu itu positif kemudian nol itu negatif terus ada juga ya ini ada empat ya dibagi empat berarti yang pertama itu true positif kedua itu ini false positif ini kan negatif ya dan ini false negatif disini true negatif contohnya seperti ini jika didapatkan true positif disini yaitu satu true negatifnya disini itu ada dua false positifnya itu ada dari prediksi tadi ada nol dan false negatifnya itu ada satu nah kemudian ada klinn ya ada klinn untuk klasifikasi ini kita definisikan sebagai classifier sama dengan connect classifier kita gunakan tetangganya itu sebesar lima ya karena klinn ekber ini menggunakan tetangga terdekatnya untuk melakukan sebuah klasifikasi ya kita fit classifier nya terampil dari training x training CV dan y training oh ups saya pencet teman-teman ya kita definisikan juga yprat sama dengan classifier predict dari ini ya kita prediksi dari test CV nya confactorizer tadi oke lanjut kita coba tampilkan ya klasifikasi report dari escaler dot metric juga confusion metric nya nah dari perhitungan menggunakan kn didapatkan confusion metric nya ini ya dan nilai rata-rata dari precision nya itu ya itu sebesar akurasinya yaitu 0,06 alias 6% ya dia ada logistic regression nah ini skor logistic regression nya kita bulatkan round akurasi skor sampai dari y prep pdc dan year test nya akurasi skor yang didapatkan guna logistic regression yaitu ini besar 50% ya namun dia ada svm oke nah hasilnya adalah sama ya dengan dari perhitungan logistic regression yaitu sama dengan svm yaitu 50% kita juga gunakan decision tree classifier classifier maka kurasinya 0 nah dari ini kita tampilkan maka kurasi dan base x nya ya maka kurasinya 75% base x nya low akurasi nilai kurasi dari decision tree yaitu sebesar 75% dari random forest classifier classifier 50% dan base x nya 0 nah ini nilai akurasinya akurasi skornya menggunakan decision tree 50% 50% maksudnya ini random forest classifier sama 50% ini dan ada xgb x boost ya kita dapatkan akurasi skor yaitu 25% dari nilai-nilai yang kita dapatkan dari beberapa algoritma tadi yaitu logistic regression svm decision tree random forest dan xg boost nah kita tampilkan lagi yaitu ini nah ini adalah nilai-nilai akurasi skor yang didapatkan tadi 20% 50% 75% 50% 25% ya kita gunakan cburn set fix size nya 15 0 0 kita definisikan x-label nya algoritm akurasi skor juga sebagai y nah ini gambar dari mural cyber tadi selanjutnya yaitu clustering seperti biasa kita gunakan nampi dan pandas disini ada comments comments ya comments ini adalah sebuah algoritma dengan menggunakan maksudnya tanpa menggunakan supervisi alias unsupervised model ya kemudian ada juga edges range score seperti biasa kita untuk visualisasinya gunakan macro clip pipet asprt kita gunakan style 538 nah disini ini ya sudah contoh hasilnya akan seperti ini training data length sama dengan training data send kita ambil ini 5 teratas didapatkan lengthnya nah dari distribusi panjang dari textnya akan seperti ini terlihat menggunakan grafingnya kemudian ada word cloud nah word cloud nya ini menggunakan background color warna light giant ya dengan widthnya 1 emasnya 1200 HIC 700 ya ini digenerate dengan tipe data string ya dari training data send ini ya hasilnya akan ditampilkan kesini dengan fix size nya ini 15 10 kemas 10 font size nya 20 ya untuk titelnya ya selanjutnya adalah kita gunakan escaler feature extraction dot type kita import lagi convertorizer nah ini digunakan untuk ini ya menampilkan banyaknya maksudnya kata-kata yang frekuensi nya itu sering terjadi ya top 20 kita tampilkan top 20 nya yaitu seperti ini akhirnya dan selanjutnya seperti ini ini masih ini banyak teman-teman buat mempercepat saya kita naik-naik aja untuk bagi teman-teman yang ingin mencoba programnya bisa ke url ini nanti saya akan bagikan ke youtube nya teman-teman nah hasilnya seperti itu Oke jangan lupa tadi data asetnya bagi yang butuh untuk program ini silahkan klik input dan ini teman-teman download kemudian masukkan ke kagel teman-teman sendiri ya tadi di awal saya sudah jelaskan cara menambahkan data disini ya ya mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya mengenai ya program pengolahan teks ini atau klasifikasi teks ini semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada kesalahan ya saya ucapkan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian